Hai sportnya guys Hai balong sejuta tahun yang lalu setelah lepisan merapi Hai ini kolam kolamnya guys wih mantap ini kata warga di sini belut yang paling kecil itu ukurannya kita bobotnya sekitar tiga kilo tiga kilometer perjam Hai wadah sungainya dibawah sana ini kolam ini kolam ya sebelah sana juga sama kolam-kolam ya tuh sampai ke ujung sana Hai mantap nih ini ini nanti saya share ya lokasinya ya nanti saya share lokasinya ini berada di Jawa Tengah ya udah masuk Jawa Tengah kali udah keluar dari Yogyakarta ya ini buat teman-teman ya yang hobi ngurak daerah sini nanti saya share sama metnya ya metnya ada di kolom deskripsi ini sportnya nih kolam-kolam wah ini kayaknya kolamnya udah tahun-tahun itu ada yang sedang di kurangin airnya ya sedang dikuras ini sportnya mantap banget nih Oh ada berang-berangnya itu ada berang-berang yang suka nangkap ikan ini sportnya nih kolam-kolamnya ya mantap banget Oh itu ada ada berang-berang tuh berang-berang nangkap ikan atau berat atau biawak Oh ini kolam ikan lele nih ini kolam ikan lele Hai kolam-kolam lama semuanya ini nanti saya share lokasinya ya biar teman-teman yang hobi ngurak yang dekat sekitar sini Hai bisa nyoba sportnya nih ada kolam ikan mujaer ya itu sana masih masih spot juga masih banyak kolam-kolam nih nih kolam ikan lele ya sportnya mantap banget nih Hai kata orang sini sih warga sini nggak ada yang hobi mancing belut gitu ya Hai jadi sejauh ini belum ada yang mancing belut di sini nggak tahu apakah nggak ada belutnya tapi masa sih nggak ada belutnya sedangkan bulut itu kan bisa hidup dimana aja Oh itu kayaknya biawak soalnya dia ngapung di atas terus terus ya waktunya ini kondisinya udah maghrib saya baru sampai disini jadi ya nggak bisa nyobain sportnya ya nanti siapa tahu teman-teman mau yang deket dari daerah sini mau nyobain sportnya Hai nanti petanya saya simpan di kolom deskripsi ya mapnya jadi teman-teman tinggal klik ini masih ke sana terus nih masih apa masih kolam-kolam semua itu itu di sana ada seperti bendungan ya diatasnya itu sungainya juga bagus kalau dilihat dari yang sedang di kuras airnya kalau dari yang di kuras lumpurnya cukup dalam ya cukup dalam mungkin belutnya besar-besar Hai ini tambah semua ya Pak ya tembak ya ya karena lewat Oh ya ada gurame ada lele nah bawah tempatnya luas banget tidur disitu gesos mau pulang ke Bandung cuman udah kecapaian jadi istirahat dulu habis dari Jogja Pak habis dari Jogja ini udah masuk ke Klaten belum Pak ya atau masih Jogja masih ini masih Jogja ya berarti ya ini kabupaten ya Oh Sleman ya ya siap-siap Makasih Pak tuh lelenya wuhh mungkin ada ribuan kali ribuan hai 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 Mari Pak Makasih Pak Oh iya kata bapaknya ini iya kolam lele ada kolam bujair ya ada burangnya pokoknya ini sport mantap-mattin buat temen-temen yang di Jogja ya terutama ya daerah Sleman nanti saya serlo ini kalau dihitung mungkin ada ratusan ini ada ratusan kolam ya kalau sampai Hai ini kalau Hai spotnya di daerah saya Wah udah saya jelajahin ini saya jelajahin kalau saya sih yakin ini belutnya besar-besar karena tipe-tipe gini mungkin jarang juga di di kuras dalam artian dibuang lumpurnya karena ikannya ikan lele jadi memang butuh lumpur Hai mispotnya mantep banget itu ada yang lagi di keringin eh di keringin di kuras airnya Hai tapi udah maghrib ya jadi saya enggak udah berani turun ke bawah Hai nanti keburu gelap Hai ini bagi temen-temen ya terutama yang tinggal di Jogja Hai bisa nyobain spot nih ada sungainya ini sungai yang jadi irigasinya ya ini irigasi utamanya yang untuk mengairi kolam-kolam tadi dari sini nih temen-temen ada sungai ada sungai besar di atas sana ada bendungannya Hai bendungannya cukup besar Hai ini sampai ke Hai di kedua sisi sungai ya di kedua sisi sungai itu ada kolamnya semua Hai nanti temen-temen ngurek coja Sleman saksin ini Hai ini kolam-kolamnya kalau secara visual ya dilihat secara visual menurut saya sangat menarik untuk dicoba ya ini sport-sport yang sangat bagus kalau menurut saya dalam artian secara visual cuman sekedar dilihat bagus banget sportnya eh apa Hai pembatas-pembatas kolamnya ini pematang-pematangnya ukurannya besar-besar Hai terus kolamnya juga kayaknya lumayan dalam ya Hai Hai jadi ya Hai mungkin Hai potensi untuk babonnya ada oke sampai disini dulu ya temen-temen sampai ketemu lagi dengan saya dukman syarif tancing urat dulu pandu halam satu hobi mantap Hai saya tinggal di guesthouse ini nih Hai di guesthouse apa namanya Hai Premier Hai Premier guesthouse ya oke siap mantap Terima kasih.